Lima abad yang lalu, planet bumi dianggap sebagai sebuah batu yang komposisinya seragam. Anggapan ini kemudian berubah saat Isaac Newton yang mempelajari sistem planet menghitung bahwa interior bumi pastilah tersusun oleh material yang memiliki masa jenis sangat tinggi dibandingkan batuan di permukaan bumi. Secara keseluruhan, Newton memperkirakan bahwa masa jenis bumi tidak berubah hingga sekarang. Lalu pada awal 1900-an, ilmuwan mulai menyadari bahwa getaran gempa bumi dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui kedalaman bumi. Dengan memahami waktu perambatan gelombang seismik di stasiun pengamatan secara global, ilmuwan dapat memperkirakan batas-batas lapisan bumi dan kandungannya. Bagaimana sih ilmuwan dapat menyadari keberadaan ketiga lapisan ini? Nah, mereka menggunakan waktu datang dari gelombang seismik yang menuju ke lokasi stasiun pengamatan di seluruh bumi. Saat gempa terjadi, gelombang seismik akan memancar ke segala arah. Harusnya, jika tidak ada perubahan di dalam bumi, gelombang seismik ini akan menjalar pada lintasan lurus. Tetapi, ternyata bumi memiliki komposisi, masa jenis, dan temperatur yang berubah terhadap kedalaman. Sehingga gelombang seismik akan memantul dan membias, serta merambat dengan kecepatan yang berbeda akibat mendeteksi perubahan tersebut. Dan, dibuatlah kesimpulan bahwa terdapat tiga lapisan utama bumi berdasarkan reaksi dari gelombang seismik ini, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Sebagai analogi, ketiga layar ini dapat dikomparasikan dengan sebuah telur, di mana kulit menggambarkan lapisan kerak bumi, putihnya adalah mantel, dan kuning telur adalah inti. Kerak bumi disusun oleh lapan unsur utama, berdasarkan kelimpahan relatifnya masing-masing, dan kerak bumi terbagi menjadi dua tipe. Pertama adalah kerak samudera. Kenapa disebut kerak samudera? Kerak samudera, karena kerak ini membentuk cekungan samudera, dan tertutup hampir seluruhnya oleh air laut. Kerak samudera tersusun oleh batuan-batuan berwarna gelap, yang mengandung banyak unsur silikon magnesium, serta besi. Memiliki ketabalan berkisar 5-10 km, dengan masa jenis sekitar 3 gram per cm3. Kedua adalah kerak benua. Kerak inilah yang membentuk daratan tempat kita tinggal. Tersusun oleh batuan-batuan berwarna cerah, yang mengandung banyak unsur silikon aluminium, dengan ketebalan berkisar 25-70 km. Meskipun kerak benua lebih tebal dari kerak samudera, ternyata kerak benua relatif lebih ringan, dengan masa jenis sekitar 2,7 gram per cm3. Selanjutnya, di bawah kerak bumi, terdapat mantel, yang memiliki komposisi kimia yang sama dengan kerak bumi, tetapi dengan proporsi yang berbeda, di mana terjadi penambahan pada unsur-unsur berat dalam batuan seperti besi dan magnesium. Komposisi kimia dari mantel bumi yang memiliki ketebalan berkisar 2.900 km ini sedikit bervariasi. Tetapi, secara fisik, variasinya akan nampak jelas, disebabkan adanya perbedaan suhu dan tekanan, sehingga mantel dapat dibagi menjadi dua secara fisik, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Pada mantel atas, terdapat batuan yang relatif lebih dingin dan kaku. Batuan ini, bersama dengan kerak bumi, membentuk suatu lapisan yang dikenal dengan litosfer, atau sering disebut juga lempeng tektonik bumi. Di bawah zona ini, kemudian terdapat batuan yang sifatnya lebih plastis dan lunak, dikarenakan meningkatnya suhu. Zona elastis ini dikenal dengan sebutan astenosfer. Mantel bawah menyusul 55% dari volume bumi, dan lebih berat serta lebih panas dari mantel bagian atas, disebut juga dengan mesosfer. Cepat rambat gelombang seismik mengalami peningkatan pada lapisan mesosfer, sehingga diperkirakan lapisan ini bersifat lebih padat dari astenosfer. Dan lapisan terakhir yang berada di bagian tengah bumi, yaitu inti. Beratnya hampir dua kali lipat dari mantel, karena mengandung campuran logam besi daripada batu. Inti bumi dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu inti luar yang bersifat cair, dan inti dalam yang bersifat padat. Sifat cair dari inti luar mendukung adanya daya konveksi yang sangat tinggi, dan diduga menimbulkan medan magnetik bumi. Sedangkan, sifat padat dari inti dalam bisa terjadi karena adanya tekanan yang sangat besar, sehingga memampatkan atom-atom pada inti dalam, mengubah material dari cairan menjadi padatan. Perlu dicatat, angka-angka yang menunjukkan kedalaman, sifat, serta komposisi lapisan bumi merupakan sesuatu yang disederhanakan, dan tidaklah mutlak, karena bumi sendiri merupakan planet yang sangat dinamis. Interior planet bumi sebenarnya masih banyak menyimpan misteri, dan mungkin masih membuka ruang untuk diperdebatkan. Ya, karena satu-satunya data utama yang kita gunakan adalah gelombang seismik yang muncul saat terjadi gempa bumi. Tetapi, tanpa kehadiran gempa bumi ini, rasanya kita mungkin tidak akan melihat planet ini lebih dalam. Terima kasih.